Tipografi dan kaligrafi, Chris. Yang selalu jadi pertanyaan gue sih. Nah, kalau tipografi, itu dia apa? Semenjak orang tahu teknik font, gue dapat duit dari orang luar. Bukan orang Indonesia. Gitu. Kena, nanya kena. Sukses tapi terhina-hitan. Gak tau deh, kebaca atau gak. Halo, selamat datang di channel gue, Wai Arifian. Selamat datang di salah satu playlists, Indonesian Creation. Dan hari ini, gue akan menunjukkan ke teman gue, artis yang aku kenal, dan artis tipografi. Kami akan berbicara tentang tipografi, dan lain-lain di industri kreatif. Jadi, tanpa jauh lagi, let's go. Halo, Krishna. Bagaimana? Halo. Ini dia, Krishna Kastubi. Gak akan ada editan apa-apa sih. Jadi ya, gitu aja. Oke. Selamat datang di video selanjutnya. Ya, gue ingin membuat opening yang bagus di tempat rumah dia. Dia adalah musisi luar, dengan banyak bahasa. Banyak bahasa. Dan ini yang terjadi. Ah. Ah. Asyik. Terima kasih, Lu. Kita masuk ke ruang kerjanya Krishna, this is where the magic happened, I see. Kamu ada tuh magic? Ini meja lampu, cuma ga nyala lampunya karena rusak. Ini ada printer, orang tahu kebanyakan, ini scanner. Nah, scanner berguna banyak. Oh, ini yang dulu lo pinjem bubut kayu? Bukan, ini yang pake solder. Solder? Tapi dibakar nih. Dibakar pake solder terus pake cek krilik. Oh, oke oke. Nah, kerja gue sekarang cuma full di sini aja sebenernya. Ini untuk yang kerja. Ada lampu. Oh. Ada kontrol tim buat main game. Nah, ini tuh ada yang unik. Lo ga pake wacom deh? Engga. Gue pake komputer. Karena wacom mahal harganya, ini yang paling harganya. Tapi ini cukup powerful kan sebenernya? Cukup, cukup, cukup. Ya, ini kita kasih patok. Hmm. Ya. Eh, bisa. Dan emang lagi mahal sekali karena harga PC loh. Iya, iya. Jadi bersyukur yang udah beli PC. Sama VGA Card. Sama VGA Card. Karena orang-orang Bitcoin aja gitu. Iya, setan itu semua. Memang. Tapi gue punya kursi yang lumayan bagus buat gundung. Ini penting. Wah, oke oke oke. Padahal gundung. Trakturus. Dan intinya sih. Apa namanya? Ekonomis. Dan pasti ga cocok buat marketing lah ya. Iya. Kalau marketing, kursinya kayak gini aja. Nah, iya. Nah, iya. Jadi, kita ngomongnya berat kayak gini suaranya. Iya, iya. Enggalah cuma ngobrol nyantai aja sih, kursi. Iya, iya. Apa? Manet naun sih. Manet ya naun. Iya, oke. Emang itu juga soalnya orang yang gini. Bener, 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 bener. Gak, tapi kayak. Di KTP lu apa? Art seniman. Apa namanya? Pegawai swasta. Mahasiswa. Wira usaha. Apa sih? Iya. Wira swasta. Wira swasta ya itu. Wira swasta. Iya. Wira swasta. Karena saya berwira secara swasta. Iya, bener, kan? Iya, bener, bener. Oke. Oke. Jawab, bareng ngobrolnya. Iya. Kadang-kadang pakai bahasa sunnah. Orang inggris matanya, oh ini bahasa sunnah. Ngobrol. Tipografi dan kaligrafi, Chris. Yang selalu jadi pertanyaan gue sih. Bukan pertanyaan gue sih sebenernya. Kayak gue pernah menunjukin karya lu terus ada orang bilang, oh ini kaligrafi ya. Nah gue gak bisa jawab. Kadang gue bukan pelakunya. Sebenernya sih, itu agak-agak sama. Cuma bedanya, beda utamanya adalah kalau kaligrafi itu adalah seni menuris dengan indah. Oke. Tipografi, kasarnya, itu adalah seni menyusun huruf dari sebuah kata atau komposisi. Menggambar tulisan. Ini gambangnya ya? Gambangnya, kalau kaligrafi itu adalah lu one stroke, bikin huruf A set kayak gitu. Oh, oke. Dengan si pressure tangan lu, dengan si posisi postur tubuh lu harus kayak gini membentuk huruf A. Yang indah. Teknik adalah, kalau misalkan bawah itu harus ditekan. Pas pantai ke atas, pelanin. Bawah tekan, pelanin. Itu adalah kaligrafi. Kalau tipografi adalah, kita gambar itu ketebalannya. Ketebalannya kita gambar. Misalkan, kan tadi tarik kan tipis, jadi tebal, jadi tipis lagi. Gaget tangannya gini kan. Kalau tipografi, kita gambar ya tebalnya. Jadi tipis, tebal. Fokus. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau kaligrafi, ini bahasa gue menyimpelkannya ya. Memudahkannya kalau kaligrafi ya cara lu menulis. Tapi kalau tipografi adalah bagaimana si tulisan itu ditreatment. Ya, bisa bilang gitu. Bisa gitu ya. Itu lebih tepat. Oke, hebat. Bagus ya pada teringuan. Gue rasa sih kayaknya belum banyak ya di Hindu, tipografi artis. Enggak, entah juga ya. Soalnya gue pun juga banyak. Gue pun juga tahu ada kayak gini juga gara-gara beberapa orang Indonesia juga. Apa ya? Lu ada di komunitasnya ga? Ada komunitasnya? Ada, gue rasa ada. Kuritasnya tuh banyak kan. Ada, ada JKTEP. Ada Bellman. Ada apapun. Gue lupa apa namanya. Kaligrafi na. Jadi emang. Kaligrafi na. Kaligrafi na. Kaligrafi na. Anu kaligrafi. Iya. Nuboga na. Ya bener itu. Bener. Nuboga kaligrafi. Itu mbak ya gitu. Kaligrafi na. Mohon maaf orang komunitas. Mohon maaf. Orang komunitas sekali lagi nama as. Nami salah as. Iya. Tapi lu tau ga sih sebenernya si profesi ini mulai ngangkat. Memang kerasi gara-gara sosmed. Cuman persisnya kayak mulai rame itu tahun berapa gitu. Nah. Atau era-era tahun berapa. Maksud gue, gue yakin orang tahun 70-an belum tentu dia punya seprofesi ini. Yang mudanya tahun 70-an. Misalnya nih kalau kaligrafi ya. Yang tadi yang menerus dengan. Enggak gitu. Itu udah banyak. Jaman heboh sama. Dari jaman apalian juga ada. Tandatangan naik John Hancock woy. Oh iya. John Hancock kan keren tuh. Nah itu kaligrafi. Karena dia emang menulis kan dengan indah. Oh iya. John Hancock. Siapa lagi tuh. George Washington. Itu karena dia menulis dengan indah. Dengan yang si pen yang kayak si bulu angsa itu. Ya sama yang pasti kan kalau orang kaligrafi udah pasti bilangnya kayak menulis kitab suci Al-Quran. Tandatangan kaligrafi gitu. Nah kalau tipografi itu dia apa. Si. Pokoknya semenjak orang tau teknik font. Apa. Yang. Dengan mesin printing yang jebret. Jebret. Jebret gitu. Yang Bible dibikin jadi. 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 Ya ya ya. Kan gedara. Orang itu kan. Siapa lupa nama itu. Yang bikin ini. Maksudnya semenjak ada orang. John Bible. John Bible ya. Bukan. Alexander Bible. Bukan. Bukan. Itu Alexander printing temennya. Ya. Ya. Semenjak ada orang. Apa. Menemuin font. Kuruf itu bisa dibikin kayak gitu. Nah itu. Dimulai dari itu. Oke. Semenjak ada itu. Jadi ya. Tekniknya kan macam. Bisa dengan ya. Tadi. Lu ukir satu-satu hurufnya. Bikin jadi satu kata. Jebret. Jebret. Bisa juga lu. Lu ukir di kayu. Ya betulnya gini sih. Tipografi itu lebih ke. Gimana bikin jadi. Keren aja. Ya ya ya. Tapi tidak sesimpel itu ya. Jadi jangan sampai salah. Bukan hanya sekedar jadi keren. Tapi pasti ada. Sesuatu. Di pada saat proses pembuatannya kan gitu. Entah itu. Kontemplasi. Atau. Dia belajar dulu soal bentuk gitu. Studi soal bentuk. Komposisi yang kayak gitu. Tetap ada. Rules-rules. Ada. Ada pakem-pakemnya. Pakem-pakemnya ada. Misalkan kayak. Kayak lu bikin huruf A. Huruf A itu kan. A kecil ya misalkan. Itu kan harus. Apa. Harus kayak gini. A tuh. A dimana-mana. Hupun peang-peot. Tapi kan. A mah gini. A itu. Huruf L nya gini. Huruf M itu gitu. Apa. Tiga bulu kaki gitu. Itu kayak udah. Pakem-pakemnya gitu. Selama kita pakemnya tau. Bahwa huruf-hurufnya kayak gini. Mau kita utak-utik diripi peleot. Asal itu masih pakemnya sama. Dan emang kebaca sebagai M. Kutip. Oh iya iya. Intinya tetap harus kebaca. Emang kebaca M ya. Itu ya. Itu seninya gitu. Oh oke. Ya plus juga karena. Gue emang gak menelami kaligrafi ya. Karena emang tangan gue. Agak tremor. Betul bukan karena umur ya. Hah? Engga sih. Emang dari dulu kayak gini. Cuman ya. Dengan seiringnya waktu. Pertambah umur. Pertambah umur. Udah pasti tambah gitu. Pertambah umurnya tuh. Jadi emang. Ya entah. Kaligrafi itu emang. Butuh. Tangan yang. Tangan yang luas. Nah gue. Tidak luas tangannya. Jadi. Gue milik jalur yang lebih repot. Jadi emang digambar aja. Oh oke oke. Terima kasih. Lu ada ini gak sih sebenernya. Kan kita compare ya. Sama. Disini kita punya. Pasti. Punya. Raw modelnya. Gret gak? Wih chicken wing. Kalau raw model. Kalau dari lokal ya. Dari Indonesia. Indonesia itu namanya. Krista Kasudi. Belum. 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 Belum jadi ini. Belum. Jangan. Ayo. 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 Indonesia itu adalah. Alif Isa. Alif Isa. Hmm. Itu entah kenapa. Gaya dia. Style dia itu jadi. Influence war. Oh. Oh. Pertama kali emang. Pertama kali apa ya. Pertama kali. Nekat ya. Apa lah. Ehm. Gue mau cobain nih. Kayak gini. Baru nih. Buat gue ini hal-hal baru. Kebetulan. Pas di. Pas. Pas di. Ape Instagram. Kan. Cari-cari kan. Tipografi. Cari-cari. Kalau orang kan banyak lah. Siapa. Nama juga. Seth Lester lah. Ada juga si. Siapa. James Lewis. Ada juga. Keluar ya. Nah. Pas di Indonesia ketemu. Kok. Namanya kok. Nama orang kita gitu ya. Iya. Alif Isa. Pas tep. Wah. Ini orang keren. Oh. Itulah. Dia umur berapa sih? Maksudnya sekitaran. 47. Udah cukup tua lagi. Enggak. 40-50 lah. Cuma orang kita lah. Eh. Lebih tua. Lebih tua. Maaf ya. Mas Alif. Mas Alif. Ya. Mas Alif. Halo. Kalau nonton videonya ya. Itu. Ya itu. Jadi mas Alif itu. Jadi. Apa ya. Apa. Inspirasi. Dan emang. Ya mungkin itu juga emang. Apa namanya. Emang. Lucknya gue ya. Jadi. Salah satu yang komen pertama dia. Kan gue kan. Lo di notice. Lo di notice. Misum. Oke. Ini orang. Notice gue nih. Notice gue senpai. Kalau misalnya ini. Jaman dulu gitu. Secara langsung lo. Lo berasa kayak. Wah ini dunia gue nih. Iya. Baru. Pelan-pelan. Tam-tam tas. Gitu lah ya. Jadi. Ya. Maksudnya. Akhirnya. Ya. Seenggaknya kan. Kita pasti kalau di recognize. Atau di notice sama. Bukan notice. Bahasa Indonesia. Apa sih notice. Diperhatikan. Diperhatikan. Kayak gitu. Karena gue berusaha tidak mencampur-campur. Walaupun gue tinggal di Jakarta Selatan. Walaupun. Bahasa Indonesia. Saya tidak bisa. Bahasa Indonesia. Saya lupa. Iya. Bahasa Indonesia. Makanya kan. Akhirnya membuat lo. Oh ini. Bidak gue. Nah. Tipografi itu sendiri. Ini agak. Agak lebih ke dalam. Atau maksudnya. Lebih ke. Rasa ya. Karena maksud gue. Kenapa harus dibahas kayak gini. Seniman itu kan. Kadang-kadang. Ada hubungannya sama rasa. Bukan sekedar. Satu yang eksakta. Gitu. Nah. Artinya ini. Buat lo. Artinya. Ini. Gitu. 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 Ini gue jawabnya. Emang harus. Harus dalam benar-benar. Iya. Kalau misalnya lo tanya. Apa sih artinya bikin Youtube. Duit. Duit. Terus. Kalau ini apa? Ini ya. Ini mungkin agak sedih dengernya. Cuman. Gue kan punya. Keterbatasan. Dalam. Kau bicara. Hmm. Gue agak gagap kan. Hmm. Gue lebih selalu. Kalaupun. Gue type. Gue ketik. Gue tulis. Gitu. Karena emang gue emang senengnya. Emang benulis. Iya. Gue sempet mau bikin novel ya. Oh gitu. Ah sempet. Cuman ya. Ntar tunggu lah. Mungkin. 5 tahun lagi ada lah. Itu. Buku keren. Ada naga. Ada naga nya. Itu aja gue tau. Mau nya novel ada naga. Oke sih. Emang. Apa. Gue punya. Punya ketaharikan. Untuk. Menulis. Pengen apa. Pengen menyampaikan sesuatu. Sesuatu gitu. Satu hal. Janganlah gue punya ketaharisan. Cuman misalnya dengan cara. Apa. Visual. Ya. Daripada. Apa ya. Apa. Yang pengen gue sampaikan salah. Baik. Langsung gablak aja. Tekst dong. Misalnya gue pengen bikin bahwa. Dunia ini. Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Saya gitu. Pengen bikin. Ya gue kan. Kalau mungkin orang. Orang yang jago. Bikin ada panggung sandiwaranya. Ada apanya. Ada apanya. Kan orang juga. Kadang suka lama. Menginterpretasikan. Menginterpretasikan. Si hal ini gitu. Ya gue. Kalau gue pikir. Udah. Langsung aja. Bilang. Dunia ini. Panggung sandiwara. Selesai urusan. Oh. Oke. Jadi gue pengen. Karena gini. Kalau punya kecepatan. Kayak tadi. Misalkan. Tangan gue tremor. Oke. Gue biasanya memaksain. Terus-terusan. Apa. Apa. Kaligrafi ya. Tapi kan. Bikin gue susah juga. Gitu. Jadi gue cari cara lain. Bagaimana. Gue mau bikin. Tekst yang sekeren ini. Dengan ukir-ukiran. Dengan folder yang keren-keren gini. Tapi gue. Gak sambut. Apa. Gimana caranya. Gambar aja. Kayaknya. Gitu. Dan memang base. Lu juga ada di gambar kan. Iya. Kebetulan. Ya kami dulu. Apa. Kuliahnya gambar. Hmm. Kuliahnya macam kita ya. Kuliahnya gambar. Kuliah gambar. Gue usah tau lah aslinya apa. Gue usah tau lah. Nanti juga tau sendiri. Susah gitu. Susah gitu. Susah gitu. Susah gitu. Susah gitu. 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 Lila. Gitu. Lila. Tapi lu. Dari punya pemikiran. Dari lu kenal. Tentang dunia ini. Sampai lu jadi. Itu. Berapa lama? Enggak. Gue itu lama sih. Benernya. Eee. Gue pertama kali gue tau hal ini. Gue bisa bikin kayak gini. Ya kira-kira satu tahun lah. Satu tahun lah. Satu tahunnya. Yang gue udah quit semua kerjaan gue. Anjing serius. Gue emang nekat gitu. Emang bukan. Emang dunia. Apa. Ada tabungan juga. Ya itu pasti lah. Ya pasti itu. Ada. Tabungan ada. Terus gue pikir bahwa. Gue udah mentok di hal ini. Terus belum gue ini ya. Itu gimana sih? Web design. Web design gitu. Oh oke. Mentok karena. Gue agak. Ada makalah lah dulu. Ya ya ya. Setahun lah. Gue setahun gue gak punya duit. Hmm. Gitu. Setahun gak punya duit tambahan ya. Setahun gak punya duit. Setahun gak punya duit. Akhirnya oke lah. Gue mau. Ngopro kesini. Udah mau keluar kali ya? Belum. Oh belum. Belum. Masih single. Makanya. Masih berani. Kalau sekarang ini ya. Gak ngepul bahaya gitu. Iya betul. Betul. Apapun semua hal ya. Komitmen ya. Iya. Adik-adik. Kita ngomonglah. Adik-adik. Friends. Friends. Halo teman-teman. Friends kayak. Sebenernya gue call French nya sih. Gara-gara Jimmy Multazam tuh. Halo Friends. Oh Jimmy Multazam ya. Gue gak kenal. Cuma kesini dia selalu ngomong. Halo Friends. Halo Friends. Aku ketika konten gue banyak bahasa Inggris. Pastinya pake Friends aja lah. Daripada Guys. Karena kita tidak semudah kalian-kalian. Yang bisa ngomong. Hai Guys. Tapi kami tidak tua. Iya. Kami tidak tua. Kami ini lah. Medioker. Kok mediocre sih. Lagi midlife crisis. Nah kita tuh midlife crisis gitu. Midlife crisis. Antara menerima kita sudah berumur. Sama masih jiwa pengen explore tuh masih ada gitu. Anci. Ya. Sebenarnya gue gak pengen bahwa apapun yang diambil profesi sama orang-orang ini gitu. Terus kemudian di akhirnya menjadikan bahan apa menjadikan materi sebagai bahan pertimbangan. Karena yang pertama banget itu harus sebenarnya adalah seberapa passion, seberapa dedikasi, seberapa cintanya kita sama bidang itu gitu. Sehingga kalau misalnya ada masalah yang memberatkan kita masih bisa tetap jalan gitu maksudnya. Yang jadi semangat tuh ya itu gitu. Padahal istilahnya. Kasarnya bisa dibilang ini ya. Apa namanya. Gue gak mau. Kalau misalnya lu mau pensiun kan dari ini. Gak ada istilah pensiun kalau kita senang bidangnya gitu. Maksudnya gue ya gitulah gitu. Nah. Tapi itu berhubungan dengan industri gitu. Industrinya seperti apa. Gak perlu dibahas secara materi. Tapi dari teman sejauh. Ngeliat industri itu seperti apa. Nah sebenarnya gini. Ini mau gak mau. Gue harus gak bawa duit disini. Pasti. Ya juga ini gini. Ini cuma gue puter-puter gue aja. Gini gini gini. Gini. Ini. Harus jujur ya. Ini gamblang nih. Gue dapet duit dari orang luar. Bukan orang Indonesia. Gitu. Itu. The beauty of. Nah. Gue campur cuman bahasa Inggris. Indahnya. Sekarang itu sebenarnya. Makanya anak muda tuh lu bisa dapet duit dari mana aja. Ya. Limitnya tuh luas. Gak cuman negeri ini doang. Jadi. Oh. Aku gak bilang orang kita gak mau babayar ya. Ya ya ya. Ya. Cuman gini. Bukan gak mampu juga ya. Bukan gak mampu juga. Cuman gini. Entah kenapa. Entah kenapa. Gue lebih banyak dapet income ya. Income lagi. Dapet duitnya. Hmm. Dari. Orang luar. Terutama dari orang Amerika. Oh. Gitu. Ya. Apa gue pake telepon yang cukup. Luas juga. Buat ini kan kayak. Buat ini kan kayak. Bukan server ya. Bukan. Kayak IG kayak Facebook. Dan gue. Gue bukan sombong. Tapi gue bisa hidup. Nah itu. Iya. Gue ada pertanyaan lagi. Tapi tadi juga lucu juga tuh. Sekalian. Nyambung ke. User. Pengguna lu. Pengguna lu. Berarti kan. Banyak yang appreciate. Orang luar lebih appreciate. Iya. Nah itu. Pertama. Kayaknya bukan di tipografi aja sih. Gue rasa sih hampir di semua ini. Hmm. Serasa ya. Kita merasa orang luar lebih appreciate dengan profesi-profesi seniman. Hmm. Itu kenapa? Menurut lu. Analisa lu. Jadi ini opini. Yang kedua. Kalau dari kita sendiri. Gimana gitu. Compare lah dikit. Compare. Kalau. Kalau. Kalau menurut gue sih. Apa. Kenapa orang. Orang. Orang Amerika lebih. Lebih. Appreciate. Karena kita. Lebih mengapresiasi. Lebih mengapresiasi. Karena. Ini. Itu mungkin ya. Hmm. Dari yang? Mereka udah secure sama uangnya mereka sendiri. Jadi. Mereka tuh punya. Punya spare cashnya. Untuk membayarnya kita gitu. Misalnya. Gue. Dengan si. Invoice gue agak sekian. Mereka oke. Jalanin. Berarti. Dan mereka percaya. Sama kita. Itu itu gue gak tuh iya. Banyaknya sering-sering orang bilang. Orang luar kenapa lebih percaya sama kita. Daripada orang kita sendiri. Iya. Tapi gini. Orang luar itu. Hmm. Apa kritiknya. Konstruktif. Wah seris. Nah itu. Seris. Nah itu. Orang luar. Misalkan. Gue bikin. Cepet kasus. Cepet kasus. Apa. 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 Kayaknya. Mereka. Mereka. Mereka belikin. Oh. Oh Krishna. Si. Ini apa. Yang gambar pertama tuh bagus. Karena ini. Yang ketiga kayak. Saya suka ini ketiga. Cucuman. Ini bagaimana. Jawaban mereka selalu. Ada landasan. Dan mereka. Sebenarnya gini. Mereka itu. Apa ya. Tau. Pengennya apa. ah itu dia, tau yang sebenarnya bayangan mereka jadi mengkomunikasikannya ke kita juga gampang, kalau orang kita, biasanya gini sebagian orang kita, gak semua gak semua, misalkan ada A sama B ah gak bagus sebenarnya, coba apa lagi yang C lah ya minta, ngkela, tunggu, 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 apa salahnya gitu, apa salahnya A, apa salahnya si B gitu baru kan, gue bisa tau kan, oh karena, karena ininya ini, makanya gue, apa, B ini yang C kalau orang boleh, mau dia gak suka, mau dia suka, dia bahas setunya saya suka karena ini, 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 apa salahnya B karena ini, ini, ini sama orang sana, ma, apa, setiap sama schedule kalau emang, emang, misalkan gini, gue hanya bilang, apa, hanya bisa revisi loh pak, sir oke, dia, dia, dia pakai, apa, apa, adua itu, dia pakai, apa, adua itu, apa, adua itu, apa, adua itu kalau emang, ternyata, kalau saya kasih lagi, kalau mereka udah suka sama schedule kita, bayar lagi gak apa-apa sama kayak ini, kayak, ini kalau misalnya gue, kayak misalnya gue, gak tau nih bisa sama, kayak misalnya gue ngerjain musik gitu kalau orang luar, itu dia kalau misalnya, dia tuh gak pernah mengotak-ngatik di taste kita, kasarnya tapi lebih ke, apa namanya, ini yang pengen dicapai tuh emosinya, misalnya ini, ini gitu, terus mereka ngasih, coba kasih tambahan ini, tambahan ini, misalnya kayak, misalnya dia ngasih tau temponya kurang cepat kalau di musiknya, iya jadi kayak, tapi dia gak ngubrak-ngubrik sama stylenya gue nah, itu, itu, jadi mereka udah paham, yang udah paham bahwa lebih menghargai bahwa, si Chris, nah, si Dui ini bisa buat yang lebih keren sesuai sama ini mereka sementara kalau sebagai ada orang kita, yang gue alami ya itu kayak, lo gak bisa kayak gini, cuman gue mulai kayak gini, cuman entah gimana ya kan buat kami, juga susah kan gitu iya, karena mereka ngasih referensi yang, ya beda tuh mungkin orang luar lebih, lebih menyadari bahwa kita yang lebih mampu daripada mereka nah, itu dia ah, tuh, terjawab tuh kayak, gak tau misalnya iya, mungkin bapak aja ya orang kita, mas, sering so tau, itu aja entah ya ya, jangan pikir ya gue udah lima, enam tahun gue kerja kayak gini dapet duit, ya mesti dari, dari, dari orang Amerika ya gue suka sama kayak, cara, cara kajian mereka gitu mereka bayar tepat waktu gitu tepat waktu, selalu tepat waktu, nih ya, selalu tepat waktu gue gak pernah ada masalah duit, tagi-tagihan tagi-tagihan, pake weh, pake email segala macem ke mereka untuk lagi duit gak pernah kalau misalkan ada, ada masalah orang sana yang ngomong-ngomong gitu duluan akhirnya, sorry, kami baru bisa lihat tangga sekian-sekian kalau itu, pokoknya sederhana ya, simple, sederhana ya tapi itu sangat kompati gue tapi itu sangat kompati gue gitu itu gak pernah masalah ya, itu adalah salah satu hal yang kami sangat menghargai dari orang lain, terutama di Eropa dan Amerika itu adalah salah satu hal yang orang di Indonesia harus belajar untuk berkomitasi dan berdisiplin coba kalau orang kita ngejar aja kitanya yang ngejar-ngejar kadang-kadang gak bisa ditelepon iya, kadang ngejar-ngejar kadang dibilang ngejar sekian mau call tau ya enggak gitu kan bener, bener itu, itu yang orang kita sering beralami itu takut untuk minta maaf gitu kalau ada masalah, kalau gini, kalau emang salah kalau emang lagi ada masalah sama company atau apa-apa gitu ngomonginnya dulu ngomongin dulu pak, bu kami lagi ada masalah ini kami baru bisa dibayar tanggal sekian karena ini, ini, ini apa gimana pak bu kan cuma sepenggal kata tuh ya sepenggal kata gak perlu telepon juga bisa tau ya aku juga cukup kalau telepon juga tapi kan kaminya juga lega kan kaminya gak perlu tanya banyak-banyak gitu kan kitanya pasti akan menjaga hubungan dengan baik karena menurut kita fair gitu ya kan ya kan kan kita gak tau kan mereka ada apa kan tentunya bila ada depa bumi atau apa kita gak tau kan jangan sampai sukses tapi itu tapi apa kehina hutang jangan sukses tapi kehina hutang ada gambarnya tuh wah nanti kita sorot ya eh ada file-nya kan ada file-nya eh keren nih sukses gapapa lah gue coba ini dulu tunjukin ya tunjukin ya sukses tapi terhindar hutang ah gitu gak tau deh kebaca atau gak iya itu ya karena itu itu buat ngagi hutang orang gitu kan sudah kali itu iya adalah ada kamar facebook lu gitu kan lu taruh di facebook dong atau di IG di IG dia follow lu follow ya ini udah hutang lama gitu udah baru bertahun-tahun hutang tapi kan dibayar-bayar dan gue butuh nikah waktu itu iklim ngobrolnya itu akhirnya berkembang bukan hanya di konteks iklim diantara iklim menghargai karya di bidang tipografi aja tapi ternyata ini menjadi masalah buat keseluruhan bidang sebenernya gue rasisi jadi momok jadi momok gitu buat semuanya gitu pasti ini hal yang selalu dialamin lah iya itu dan udah jadi kayak konvensi umum gitu kayak akhirnya si klien-klien pun akan berbuat seperti itu iya itu itu yang harus dibuang iya 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 tapi oke lah jadi kita kembali ke tipografi secara khusus 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 kita lihat di deskripsi emang gue bukan tulis gak tau kan lu bisa kan ada yang gini gini atau yang liat kanan liat sini liat disitu di luar khusus krista khusus iklimnya karya-karyanya seperti apa nft ada nft ada satu cuman gue masih apa ya kayak gitu sebenernya makhluknya juga gue gak begitu iya gue percaya itu entah ya berbanyak ini ya berbanyak hal-hal apa hal prokontanya cuman kayaknya itu bagus buat ini buat ke depan bagus kayaknya tapi asal si bitcoinnya juga udah diakuin sama negara iya iya terlalu panjang terlalu jauh dan gue juga aduh masa depan gue bingung itu nft itu gampang itu bukan hal susah itu bukan hal susah cuman emang kita butuh modal dikit cuman itu bukan hal susah bisa semua tapi gue masih ada kayak kayak keraguan gitu kayak gini nih ini apa ini itulah tapi tau itu ya entahlah jangan jangan don't quote me on that apa itu bisa nih the ya don't quote you on that maksudnya sama aja ngomongin gue tadi iya sama ya cuman ya silahkan kalo kita mau coba nft nft bagus silahkan tapi itu nft itu bukan di topik iya bukan di topik kali ini yang kita storage itu spiritnya spiritnya apapun apapun apa namanya apapun keadaan kita spiritnya ini yang sebenarnya lebih bisa diangkat ini juga jadi bagian cerita kan sebenarnya oh sama sulit kalo mau buat konsisten aja kalo gini buat adek-adek yang mau coba kayak gini-ginian mau coba atau buat yang mau ganti profesi sekarang udah udah orang-orang udah dengan mudah ganti-ganti profesi yang penting adalah coba dulu sama konsisten kan tapi ingat ada lah apa tabungan dikit ada itu penting lah untuk sebuah kompen baru itu lu butuh modal duit awalnya ada dulu penting kalo lu kebelet lu butuh modal iya nah pokoknya hirup di indonesia life in indonesia peace from indonesia we are out we are out yang an iają iya iya ee r ga pas pas yang iya hij iya Terima kasih.